Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, Gunung Semeru kembali mengalami letusan erupsi dengan tinggi kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak kawah. Akibatnya sejumlah wilayah di lereng Gunung Api tertinggi di Pulau Jawa itu sempat diguyur hujan abu. Erupsi Gunung Semeru terjadi pada Kamis pagi pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 800 meter di atas puncak kawah. Meski tidak berdampak langsung, namun abu vulkanik yang terbawa arah angin sempat dilaporkan mengguyur sejumlah wilayah di dua kecamatan. yakni kecamatan Candipuro dan kecamatan Pasru Jambelumajang. Selain teramati secara visual, letusan erupsi juga terekam di seismograf milik petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dengan amplitude getaran gempa mencapai 23 mm. Selama pengamatan 6 jam terakhir, Gunung Semeru dilaporkan mengalami 29 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dari potensi ancaman hujan abu. Aktivitas sekarang ini masih tergolong wajar, normal, di situasi level 3 siaga seperti ini. Yang penting masyarakat kalau ada sebaran hujan abu vulkanik bisa mengamankan dirinya sendiri terkait dengan memakai masker, kemudian sementara tidak jalan keluar rumah memakai kendaraan tanpa memakai masker, tanpa memakai helm, dan lain sebagainya. Untuk jarak aman, Pak, terakhir? Untuk jarak aman, tetap kita rekomendasikan sepanjang 13 km dari puncak tidak ada aktivitas, kemudian 500 m kanan-kiri paneran sungai, kita harapkan tidak ada aktivitas masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.